Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan kegiatan peringatan Hari Anak Nasional Tingkat Jawa Barat pada 2 Agustus 2024 bertempat di Gedung Sate Bandung. Untuk informasi selengkapnya, berikut liputannya untuk Anda. Peringatan Hari Anak Nasional Tingkat Provinsi Jawa Barat ke-40 mengusul tema gali potensi raih prestasi sebagai bentuk upaya bagi anak-anak menemukan potensi mereka untuk berprestasi di masa depan. Ketua Pelaksana Azuri Praja mengungkapkan latar belakang di selenggarakannya kegiatan ini. Kita melihat sangat prihatin gitu, kayak banyak anak-anak yang kurang dapat, misalnya dia jago dalam suatu hal. Nah dia jago dalam suatu hal, dia nggak pernah digali, tidak pernah diasas kemampuannya, dan tidak dipedulikan sama masyarakat dan pemerintah. Nah dari sini kita bisa memberitahu gitu kepada pemerintah dan masyarakat bahwa anak-anak ini berprestasi gitu. Pejabat Gubernur Jawa Barat, Bey Mahmudin, turut hadir dan berharap momentum Hari Anak Nasional ini dapat mengingatkan akan pentingnya pelindungan dan perhatian serius terhadap anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Kegiatan ini juga dimeriahkan oleh stand-stand interaktif yang memberikan kesempatan kepada setiap anak untuk mengeksplore bakat dan minatnya. Terdapat drama musikalisasi, fashion show, penampilan paduan suara, dan penampilan anak disabilitas. Serta pengumuman berbagai lomba, yakni inovasi program kerja forum anak daerah dan lomba miniflog Day in My Life. Salah satu peserta, Makaila Fatima, menyampaikan harapannya atas perayaan Hari Anak Nasional tingkat Provinsi Jawa Barat ini. Semoga dengan kegiatan ini, kebebasan berkreativitas anak Indonesia bisa berpengaruh terhadap kemajuan negara Indonesia di masa yang akan datang. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Laila Tunuru Lutfi berserta kru yang bertugas melaporkan dari Bandung Jawa Barat untuk Jurnal Post TV. Terima kasih telah menonton!